Intro Saya hari ini mau cerita tentang pekerjaan dan mengelola keuangan. Orang biasanya kalau denger tema ini langsung gak tertarik, gak menarik. Pekerjaan, ah capek lah ya. Duit, aduh gak usah ngomongin duit lah. Padahal kalau mau jujur, uang itu suatu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Iya apa ya? Ada di sini yang gak butuh uang? Tak suka uang, gak perlu uang lagi dalam hidupnya. Ada? Kalau ada yang sudah tidak butuh uang sama sekali, maju ke depan, keluarin dompetnya semua, sisa-sisanya udah gak perlu kan. Keluarin semuanya, di sini ada banyak kantong kolekte, nanti bisa dipindahkan ke situ. Karena kan udah gak butuh uang. Pada kenyataannya kita semua butuh uang. Ada orang yang dikasih uang gak suka atau marah-marah? Enggak ada. Semua orang senang dikasih uang. Kenapa? Karena tanpa uang kita gak bisa makan, gak bisa beli minuman, gak bisa isi saldo gopay, gak bisa isi saldo ovo. Repot itu. Masalah besar itu di dalam hidup hari-hari ini. Kita butuh itu semua. Bayar sekolah, segala macam, kita butuh uang. Dan gak usah munafik, ya memang kita butuh uang. Tapi yang Tuhan pesankan adalah jangan sampai kita cinta uang, ngejar uang lebih daripada Tuhan. Itu salah. Menggantungkan rasa aman masa depan kepada uang dan bukan kepada Tuhan. Itu salah. Tapi kalau mau jujur, kita semua memang harus cari uang. Kita harus kerja. Kalau gak kerja terus kita mau makan apa? Firman Tuhan bilang, kalau orang tidak mau bekerja, sebaiknya orang itu jangan makan. Luar biasa. Kalau orang gak mau kerja, dia jangan makan. Tapi Bapak Ibu jangan. Nanti pulang ke rumah, lalu ketemu Ibu kita yang sudah 75 tahun. Terkapar di tempat tidur, kita bilang, Mah, lu tahu gak? Kata Firman, kalau gak mau kerja, gak boleh makan. Lu kan udah gak kerja, mulai hari ini lu gak boleh makan lagi ya, Mak? Ya gak gitu, itu beda. Itu orang tua, yaudah gak kerja lah. Orang udah tua, susah, sakit. Cuma kalau ketika kita masih usia produktif, kita wajib bekerja menghasilkan uang. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu, lihat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan pesankan? Adakah Tuhan bilang gini, Adam dan Hawa. Aku sudah siapkan Taman Eden bagi kalian. Tiap hari kalian bisa melihat betapa indahnya pepohonan, gunung-gunung, berbukitan, lembah yang hijau. Kalian bisa bermain di air mancur, kalian bisa main di air terjun, berenang di sungai, berenang di laut, snorkeling, bercanda dengan ikan, menggendong kelinci, naik gajah, lalu bisa tertawa sepanjang hari. Gitu gak pesan Tuhan? Enggak. Apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang di kejadian 1 ayat 27 sampai 28, bahwa mereka harus penuhi bumi, taklukan bumi, dan berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Itu artinya Adam dan Hawa harus mengerjakan tanah, harus mengerjakan, ngaturin tuh hewan-hewan, dan sebagainya. Dan itu yang dikerjakan sampai hari ini. Cuman kalau sekarang kan udah bukan zaman Adam dan Hawa, kita sekarang kerja di kantor, kita sekarang buka restoran, kita sekarang punya toko, dan segala macam itu. Itu bagian dari memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan berkuasa atasnya. Kita harus bekerja. Jadi yang namanya bekerja itu, mandatnya Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak sanggup pelihara dan mencukupi, kalau kitanya malas. Maaf. Tapi banyak kali kita kurang karena kitanya malas. Karena kitanya kurang mau berusaha. Sekarang kerja apa nih, udah lama gak ketemu? Aduh gak tau deh, kemarin ini sih kerja di kantor, cuman baru sebulan berhenti. Kenapa? Manajernya galak. Uh gitu. Terus kerja apa lagi? Ya pernah sih jaga toko, tapi capek kalau jaga toko. Bukannya sampai hari minggu, istirahatnya hari Senin. Males lah kerja kayak gitu. Terus pernah coba apa lagi? Pernah sih jualan online, cuman cuman tahan seminggu. Kenapa? Customernya bawel. Banyak tanya-tanya, terus gak beli. Atau udah tanyanya lama, belinya satu. Kan capek, cuman cuman dikit, ladeninnya lama. Kalau kita banyak alesan, ya gak kerja apa-apalah Bapak Ibu. Dimana-mana kerja ada tantangannya. Iya apa ya? Buka usaha ada tantangan. Ada resiko. Kerja sama orang, ada tantangan gak? Ada lah. Bos selalu benar. Kalau bos salah, lihat lagi aturan yang tadi. Bos gak pernah salah. Mau bilang apa? Kita jadi bos, repot juga. Kalau toko sepi, yang pusing, yang paling galau, karyawan atau bos? Ya bos lah. Modal gue buka toko 500 juta, duit tabungan gue tuh semua tuh. Atau apa lebih parah lagi, pinjem bank, gue mesti bayar cicilan bank. Kalau karyawan, mak, pokoknya gajian, tanggal 25, bro amat sepi, rame. Sepi gue malah gak pegel. Rame gue capek, beres-peres. Kan begitu. Tapi apapun itu, itu pekerjaan. Dan kita wajib mengerjakannya dengan baik. Kenapa? Karena pekerjaan, itu mandatnya Tuhan. Perintah Tuhan. Suruhannya Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau bekerja, artinya kita tidak melakukan apa perintah Tuhan. Kita wajib bekerja. Dan saya gak ngomong cuma bicara pria atau laki-laki. Zaman sekarang Bapak Ibu, ini kita ngomong realita ya. Bicara jujur ya. Kalau kita punya suami bukan konglomerat, yang kuaya-ruaya itu, yang penghasilannya busuar, istri biasanya harus bantu cari uang. Iya apa ya? Uang sekolah sekarang berapa duit? Kalau mau anak kita sekolah yang bagus. Lain kalau Bapak Ibu low profile. Gak apa-apalah. Sekolah di sekolah negeri saja. Sekolah pemerintah. Gak apa-apa. Kan ada program pemerintah. Kartu Jakarta pintar. Udah ya. Kamu sekolah sini aja. Lain. Tapi kalau kita, wah anak saya mesti dicari sekolah bagus. Wah mesti begini. Wah harus begini. Wah harus lebih baik. Wah harus bisa sediakan ini. Kita pasti cari yang lebih baik. Dan bicara kualitas yang lebih baik. Bicara duit yang lebih banyak. Artinya harus kerja keras. Tidak mungkin keinginannya banyak, maunya banyak, kerjanya mau enak-enak. Gak ada ceritanya begitu. Kalau kita mau hidup lebih baik, kita harus sanggup, mau bersedia, rajin, fokus, kerja lebih banyak. Kalau perlu selain kerja, kita urusin yang lain. Contoh, investasi. Main reksadana lah, buka toko lah, jualan online lah, apapun Bapak Ibu. Yang penting halal. Jangan melanggar firman. Kerja itu wajib. Dan di dalam pekerjaan ada dua bagian. Pertama, itu bagiannya Tuhan. Yang kedua, itu bagiannya kita manusia. Yang bagian Tuhan itu begini. Tuhan itu bisa memberikan kita keahlian. Masih ingat, Nuh, bangun Bahtera gampang apa susah? Zaman sekarang mungkin gak gampang. Zaman dulu, bayangin. Nuh itu dituntun Tuhan step by step loh Bapak Ibu. Kayu ini, ukuran sekian kali sekian. Keahliannya dapat dari mana? Emang Nuh lulusan Harvard, bisa bikin Bahtera? Bukan. Tapi dia bisa bikin. Tuhan yang memberikan keahlian. Kedua, Tuhan itu bisa mendatangkan keberhasilan, dan mempromosikan kita. Sama kayak Yusuf. Dimanapun dia diletakkan Tuhan, kualitas dia bagus, Tuhan itu tolong dia. Selalu dipercaya, selalu naik pangkat, selalu mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, dan dipercaya. Itu Yusuf. Tuhan yang memahkotai apapun yang dikerjakannya, sehingga dia berhasil. Demikian juga dengan kita. Jangan pernah berpikir, bahwa, sorry ya, gue naik pangkat terus, gaji gue naik terus, itu karena gue pinter. Karena gue rajin. Hati-hati, nanti dadanya sakit. Karena dia gedok-gedok melulu. gitu ya. Gangan. Kenapa? Karena Tuhan punya andil dalam memberikan kita kemampuan, keterampilan, membuat kita berhasil dan beruntung. Itu Tuhan. Tapi selain Tuhan, kita juga perlu bekerja sama. Yaitu kita bagian manusia. Apa bagian kita? Kita kalau kerja, kita harus kerja yang baik, Bapak Ibu. Saya bagi dua. Kalau kita kerja sama orang, firman Tuhan bilang gini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita harus kerja seperti untuk Tuhan. Contoh, masuk kantor jam sembilan. Minggu ini, bos ke Singapura. Yes. Gak ada bos di kantor. Kita datang jam berapa? Jam sepuluh? Waduh, luar biasa sekali. Gak ada bos, bangun siangan di kita. Capek saya, bangun pagi-pagi, vertigo. Begitu katanya. Gak ada bos. Padahal semestinya, kalau kita kerja dan lakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, mau ada bos, mau tidak ada bos, gak ada urusan. Kerja tetap yang terbaik. Betul Bapak Ibu? Ada seorang teman saya, anak Tuhan, orang Kristen. Dia bilang gini, gue, di tempat gue kerja, dia yang ngurusin buat terima-terima orang masuk. Gue paling gak mau terima orang Kristen. Ini orang Kristen yang ngomong. Kalau yang ngomong orang lain, lain urusan, itu mungkin banyak faktor. Ini yang ngomong orang Kristen. Teman pelayanan saya, kok di Yud dulu. Gue gak maurin terima orang Kristen. Kenapa? Kan harusnya terima anak Tuhan. Iya dong, jadi berkat buat saudara seiman. Gak mau. Apalagi kalau orang Kristen-nya, GBI. Apalagi kalau selain GBI, dia itu pelayanan. aneh, kenapa gak mau. Anak Tuhan, di GBI, pelayanan. Bis, kualitas dong harusnya. Kok gak mau? Kenapa gak mau? Ribet. Kok ribet? Nih ya, masuk kantor jam 8, jam 9. Dia datang jam 9 lewat. Alasannya apa? Maaf, tadi pagi di gereja saya, ada doa fajar. Jadi saya capek, agak kesiangan sedikit. Soalnya saya pulang lagi habis itu. Oh, oke. Satu hari, aduh pak, maaf permisi pulang duluan ya. Loh, kenapa pun belum pulang kantor. Sorry, ada meeting, meeting pengerja, lalu setelah itu dilanjutkan dengan doa pengerja rayong. Jadi, saya mesti pulang duluan pak, kalau gak saya gak keburu. Oh, oke. Minggu depan ya. Maaf pak, saya Jumat Sabtu Minggu ini pak, ada retret pak di gereja. Cuma karena saya panitia, saya harus berangkat dari Kamis. Saya izin ya pak, Kamis setengah hari, udah gitu saya mesti pergi ke puncak. Aha, oke. Minggu depannya lagi. Pak, maaf pak, saya gini pak, saya baru sadar saya punya luka batin pak ya. Jadi saya nih, gak bagus nih pak, kalau kerja ada luka batin kayak gini pak. Kebetulan gereja saya, ada Healing Movement Camp, HMC. Jadi, Jumat saya izin ya pak, saya gak kerja ya, mau HMC dulu. Lama-lama bosnya, gue capek punya karyawan begini. Ijin melulu. Doa lah, meeting lah, retret lah, capek. kerjanya memble. Bapak Ibu, malu gak kita kalau jadi anak Tuhan kayak begini? Malu lah, malu. Masa begini, anak Tuhan, KPI, pelayanan, kualitasnya begini? Tidak. Seharusnya, tidak seperti itu. Seharusnya bos di kantor tuh seneng, bangga, beruntung, diberkati. Ketika dia punya karyawan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Betul gak Bapak Ibu? Kerjanya rajin, gak aneh-aneh. Perusahaan lagi memble, dia doa. Jujur, tidak merugikan perusahaan. Gak suka aneh-aneh, buka lemari ATK kantor. Eh ada pensil lima, lumayan nih buat anak saya sekolah. Bawa pulang ah. Eh selotip di rumah abis, lumayan nih ada stok di kantor tiga. Bawa pulang ah. Bisa bangkrut perusahaan begini, Bapak Ibu, kalau punya karyawan begini. Kita gak boleh kayak begitu. Kalau kita karyawan, bekerjalah yang terbaik. Tapi yang kedua, kalau kita majikan, kalau kita bos, gak usah ngomong punya perusahaan deh. Di rumah, Bapak Ibu punya pembantu rumah tangga, babysitter, tukang kebun, sopir, terserah. Pokoknya orang yang kerja sama kita. Kita sebagai atasan, itu harus melayani mereka. Bentar dulu nih. Melayani dalam artian apa? Jangan salah paham. Melayani bukan begini ya, kalau Bapak Ibu, pemilik kantor, atau pemilik toko, lalu besok, anak buah atau karyawan Bapak Ibu datang, lalu Bapak Ibu begini, Eh udah datang ya, udah minum kopi belum tadi pagi? Belum Pak. Oh belum ya, capek ya, mau minum kopi, biar seger, biar gak ngantuk. Mau kopi apa? Kopi, kopi hitam, kopi susu, pakai gula gak? Saya bikinin buat kamu. Bukan, itu aneh, itu bukan pekerjaannya, bukan, lain. Maksud saya melayani karyawan adalah, menjawab kebutuhan karyawan. Saya mau tanya, karyawan orang-orang yang kerja, nomor satu butuhnya apa sih? Hah? Butuh makan? Bukan. Butuh duit? Betul. Kita kerja mau nyari apa? Oh saya di rumah pegel sih, daripada saya pegel di rumah, jadi saya kerja deh. Gak ada orang gitu. Orang kerja mau cari gaji, mau cari duit. Betul? Jawab kebutuhan itu. Jangan pelit, jangan neken. Orang lain gaji 1,5. Ketinggian itu 1,5. Kamu beruntung kerja sama saya. Saya ini orang baik. Saya kasih 1,2. Loh katanya baik, kok malah lebih murah? Bagaimana sih ini orang? Orang bingung jadinya. Jangan. Terus kedua, gajian tanggal 25. Ingat ya, tiap tanggal 25, saya kasih kamu gaji. Kantor, oke? Ya, baik pak. Kita lihat kalender bulanan. Yes. Bulan ini tanggal 25-nya hari Sabtu. Bagus. Yaudah ya, bulan ini tanggal 25-nya hari Sabtu. Gak bisa ke bank, gak bisa transfer. Kan gajian banyak orang ya. Gajiannya undur. Hari Senin. Padahal, bisa gak kalau kita kasih aja di hari Jumat? Bisa. Saya gak ngomong sistem. Saya gak ngomong sistem payroll, harus gini. Enggak. Kalau semua itu bisa diatur sedemikian rupa, kasih lebih dulu ruginya dimana sih? Berapa miliar sih yang bisa dihemat? Majuin sehari. Bagi orang yang terima gaji. Sehari pun berharga loh. Lu pundurin dua hari, ini bisa masalah diusir ibu kos. Bisa masalah gak makan? Bisa. Bapak ibu saya di kantor, kalau baru abis gajian, makannya mewah pada. Nasi, rendang, telur, mewah. Baru gajian. Tengah bulan mulai, daging udah gak kelihatan. Nasi, sayur, teri, belum. Mundur belakangan lagi baru. Indomie. Di kantor saya, Indomie free flow. All you can eat. Disediain sama bos saya. Hari-hari akhir bulan, cepat habis. Satu dus gak berapa hari, udah habis lagi Indomie. Semua makan Indomie. Kenapa? Gak punya duit. Jadi gajian beda sehari itu, signifikan. Jangan ngomong bos, bos tak bukannya banyak, lu gak gajian sebulan, kagak apa-apa. Kita. Ini ibu kos gue pulang, tas gue udah di depan nih, gak bisa bayar. Ini bos mundur sehari, ini keterlaluan. Coba. Jangan begitu. Ada loh firman Tuhan bilang gini, kalau ada orang butuh sesuatu, dan minta sama kamu hari ini, dan kamu punya yang dia minta itu, jangan tunggu besok. Jangan bilang gini, eh besok balik lagi ya. Besok aja lah, ngapain sih harus kasih sekarang. Loh, ada sekarang, dia butuh sekarang. Kasih. Jangan pending, jangan besok. Emang itu kalau ditaruh di kantong, berbunga dia. Kagak kan? Dikasih aja sih. Jangan suka seperti itu. Itu udah baik. Bapak ibu, baik kita majikan, baik kita karyawan, kita punya tugas dan tanggung jawab yang baik. Dan ketika kita lakukan dengan baik, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Lanjut. Ada empat pandangan atau paradigma yang benar tentang uang. Nah ini yang mau saya sampaikan. Satu, ingat bahwa semua yang kita miliki, itu dari Tuhan. Dan kita ini pengelola, kita ini yang ngatur. Tuhan percayakan begini, ini saya kasih kamu sekian. Kelola dengan baik. Bapak ibu, kita tuh perlu bikin anggaran keuangan loh. Perlu tahu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Dengan kita bikin gitu, kita tahu berapa yang boleh kita habiskan, berapa yang mesti disimpan, berapa yang mesti diberikan kepada Tuhan, berapa yang kita boleh buat happy-happy. Jangan sampai kita gak pernah bikin anggaran, lalu keuangan kita berantakan atau keteteran, atau gali lubang, tutup lubang, utang tambah banyak, dan kita akhirnya pusing. ingat, uang itu bukan sepenuhnya 100% milik kita. Bukan, milik Tuhan. Ketika Tuhan kasih ke kita, buktiin bahwa kita ini bisa dipercaya. Coba bapak ibu, kalau punya bendahara atau bagian keuangan di kantor, dan bapak ibu kasih dia uang kas misalnya, 5 juta. Kalau bapak ibu lihat dalam mengurus 5 juta ini gak meyakinkan, dan sementara perusahaan bertambah besar, berani gak percayain dia pegang 10 juta uang kas? Atau 20 juta? Atau 50 juta? Berani? Enggak. Kenapa? Takut. Betul gak? Tapi kalau bapak ibu lihat, ini orang bisa dipercaya. Saya bisa kasih dia lebih. Pasti dapet. Begitu. Demikian juga kita punya anak. Kita kasih dia uang jajan kalau masih sekolah. Masih kecil, kasih 20 ribu dulu deh. Gedean dikit bisa dipercaya. Gak selalu dihabisin. Dia bisa simpen, dia tahu mana yang perlu dibeli, mana yang enggak. Kita percayakan lebih. Tapi kalau kagak, gak bakalan. Bapak-bapak deh sama ibu-ibu. Begitu juga kan? Lu bener-bener lu ya. Gaji gue 20 juta, gue kasih lu 18, gue cuma pegang 2, abis juga. Ntar gaji gue naik jadi 25, gue kasih lu 20, abis juga. Kurang mulu. Ini sebenarnya bagaimana sih? Kalau kita gak bisa ngatur dengan baik, orang gak akan percayakan kita lebih banyak. Bagaimana dengan Tuhan? Sama. Kalau Tuhan kasih kita berkat sekian, kita gak bisa ngatur, gak karu-karuan. Pakainya gak bijaksana. Tuhan gak bakal tambahin lagi. Jadi jangan marah ketika kita lihat, kok dia diberkatin? Kok dia dipercaya lebih sama Tuhan? Kok saya begini-begini aja? Apa Tuhan gak sanggup berkatin saya? Bukan. Buktikan dulu bahwa kita bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, Tuhan pasti berkatin kita. Yang kedua, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita buka firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadang-kadang bukannya Tuhan gak sanggup nyukupin, tapi kita yang gak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kadang-kadang kita kalau lihat iklan, korban iklan, begitu buka Instagram, lihat, ish, sponsor. Produk pemutih kulit. Terus kita ngaca, iya ya, kayaknya kurang putih. Kalau diputihin lagi, kayaknya lebih cantik. Berapa duit nih? Berapa duit nih? Gopek. Gopek. Misalnya pakai kartu kredit, beli. Datang. Kita pakai, gatel, gak cocok. Gopek melayan. Betul? Tau-tau di grup. Grup WA, emak-emak sekolahan biasanya. Eh saya open PO loh, saya sekarang bikin asinan loh, asinan saya enak. Bu, gak kayak asinan-asinan yang lain. Ayo ibu-ibu, siapa yang mau PO? Dan kita lihat semua teman-teman sudah mendaftarkan namanya. Dan kita begini gini, gue juga pengen, gue juga mau makan asinan, gue butuh itu cobain itu asinan. Padahal cuma asinan. Dan kita gak pusing, daftar. Berapa duit? Kita punya asinan beda ya, orang lain 50 ribu, saya 150. Beda kualitas. Ditambah urapan. Sebab abis saya packing, saya doain. Oh gitu, oke, cobain. Siapa tahu beda efeknya ketika kita makan. Oke, beli. Ntar ada apa lagi? Oh sekarang lagi ngetrend loh, semua orang pakai sepatu ini. Oh iya berapa duit? 2 juta setengah. Mahal amat, tapi semua orang pakai. Kalau saya gak pakai, apa kata dunia? Dunia gak berkata apa-apa sebenarnya, mau pakai atau enggak, dunia gak bakal ngomong apa-apa, kitanya aja. Beli juga. Bulan depan, lihat tagian kartu kredit, dan lihat saldo tabungan. Sakit kepala kan? Pusing kepalanya. Kenapa? Ini belanja apa aja sih gue? Aduh ini apa ya? Wih, waktu itu pergi makan sama si ini. Gue kan gak enak deh, suka bayarin gue makan, jadi kan gue malu gitu kalau gue gak bayarin. Ini gue bayarin dia makan nih. Aduh, aduh ini belanja ini, belanja ini, aduh ini di Tokopedia ada lima. Apa aja sih yang gue belanja di Tokopedia sampai udah lupa? Saking banyak beli. Korban iklan. Bapak, Ibu, kalau lihat iklan, saya kasih saran ya, saran receh. Lihat iklan, napsu nih pengen nih, is gitu kan, aduh perempuan tuh memang matanya. Lemahnya bukan lihat pria ganteng. Perempuan mah gak ada melihat pria ganteng. Apa pria seksi-seksi gitu, yang apa namanya, binaragawan. Kalau cowok kan suka lihat cewek seksi, matanya langsung, oh beda gitu ya, berbinar-binar. Perempuan lihat cowok kayak binaragawan mah, pakai baju cuma segini, gak berbinar-binar. Berbinar-binarnya di mana? Nah itu deh, iklan. Ini harganya satu juta loh, tapi discount. penting banget buat ibu-ibu semua, kalau mau lebih disayang suami. Eidih, 50 persen, hari ini saja. Hanya hari ini saja. Dan kita panik, begitu ngelihat iklan itu. Begitu beli, nanti ngesel. Bapak ibu kapan-kapan iseng-iseng ya. Saya pernah lihat Instagram, di bagian sponsor, itu ada iklan pemutih kulit. Bisa cantik kayak perempuan Korea. Dikasih lihat tuh, putihnya itu. flawless, benar-benar bersih. Tidak ada flag, tidak ada jerawat, dibilang kering, kaga, keriput, jelas tidak ada-ada. Ini hitam di bawah mata, tuh, enggak ada. Cantik jelita. Dan iklan kan, iklan, ya iklan. Maksudnya dia pakai cewek jelek. Bodo berarti yang bikin iklan. Iklan selalu pakai cewek yang cuakep, belum tentu dia pakai produk itu. Betul. Artis, ya penghasilannya 100 juta. Jual krim berapa duit? Goban. Penghasilannya 100 juta, beli krim goban. Lu aja gak mau? Apalagi artis. Tapi kita terpengaruh kan? Kita lihat apa? Cakep banget. Saya pernah lihat iklan. Penasaran pengen klik komennya. Penasaran? Saya mau beli? Kagak? Karena saya takut kalau beli krim muka. Takut ntar mukanya jadi celemongan. Jadi mendingan gak usah aneh-aneh kalau saya ya. Krim muka kayak orang Korea. Oke. Harga biasanya gak ditulis. Betul. Komen. Wih, yang komen 99% wanita. Ya iyalah. Yang mau mutiin muka kan biasanya perempuan. Laki mah jarang. Iya kan? Semua komennya apa? Berapa duit sis? Belinya dimana sih? Gimana cara dapetinnya? Eh adik pernah coba gak? Gitu kan. Kadang-kadang admin jawabnya lama. Iya apa iya? Belum dijawab. Saya lihat ada satu perempuan. Aduh saya sampe ketawa geli. Padahal kenal kagak. Kenapa? Lucu bapak ibu. Adminnya belum jawab-jawab. Dia komennya panik. Aduh. Kok adminnya gak jawab-jawab sih? Ini berapa duit? Kok marah-marah ya? Cuma mau beli krim pemuuti wajah. Kayak orang kebelet. Kayak mau ke OSM usi sekarang. Ini berapa duit sih? Ada yang tau gak? Minta infonya dong. Kok panik banget? Cuma krim pemuuti wajah lu panik. Emang lu mau putihnya berapa lama lagi sih? Sekarang. Musih pake, musih putih besok gitu. Kenapa urgent? Why? Kenapa harus panik? Saya sampe mikir gini. Gawat ya pengaruh iklan. Begitu dapetin ketertarikan orang. Orang tuh bisa yang parno gini. Saya gak pusingin ini ono-nyono. Pokoknya saya mesti beli. Bapak ibu, kalau kita kayak gitu kita bahaya loh bapak ibu. Bahaya. Kita mesti belajar menguasai diri. Saya bukan bilang gak boleh beli. Gak boleh liat iklan. Bukan. Tapi pikir dulu. Iklan sepatu nih. Wiss, bagus. Harganya berapa? Satu juta. Pikir dulu satu. Sepatumu ada berapa di rumah? Punya gak sepatu yang kayak gini? Perlu beli gak? Kedua. Harganya oke gak? Ketiga. Duitnya ada apa kagak? Kalau duitnya kagak ada, jangan beli. Sederhana kan? Saya punya temen. Tadi orangnya lewat pasti badan empat. Gara-gara dia lewat saya jadi inget. Dulu. Dulu banget. Waktu jaman saya masih pake cerana jeans. Wanita-wanita ya. Dulu. Saya masih pake cerana jeans harga 70 ribu. Dulu. Dia bilang gini. Rin, cobain Rin. Jeans kayak gue pake. Berapa duit? 350. Mahal banget. Bisa dapet lima. Kalau harga jeans gue. Betul. Lu cobain Rin. Ini bikinan Cina. Beda. Lu cobain deh. Pake. Jongkok bangun. Jongkok bangun. Terasa bedanya. Gue kayak dihukum kagak bikin PR ya. Musih cobain jeans. Jongkok bangun. Jongkok bangun. Beda katanya. Terus saya bilang gini sama dia. Gue permasalahannya begini nih. Saya bilang sama temen saya. Gue cobain. Sekali beli nih. Boleh. Mampu. 350 ribu. Yang jadi beban pertimbangan saya. Tau gak apa Bapak Ibu? Begitu saya beli. 350 ribu. Dan saya jongkok bangun. Dan saya merasa. Oh iya loh. Beda. Ini enak banget. Ini bagus banget. Jatuhnya oke. Slim. Tidak memperbesar paha. Oke banget. Jongkok bangun. Jongkok bangun. Nyaman. Ngikutin bentuk badan. Oke. Terus saya pake lagi dong jeans saya yang 70 ribu. Ini kan beli satu. Masa tiap hari bertahun-tahun pake jeans. Satu biji ini. Kan tidak mungkin kan. Saya kan pake lagi yang 70 ribu kan. Saya mulai merasa apa? Nggak enak. Ini ya kaku. Tuh kalau jongkok ngeluek. Gimana ini? Tuh kan gak bagus. Pahannya jadi gede. Repot gak saya? Repot. Jadi saya bilang gini. Gue gak dulu dah. Kecuali lu mau jamin. Begitu gue beli. Gue coba. Oke cocok. Gue gak mau pake yang 70 ribu. Lu yang provide. Lu yang siapin itu jeans. Kalau kapan aja gue butuh. Lu beliin gue lagi. Mau gak? Ya kan gak bakal mau kan. Ya saya gak beli. Kenapa? Belum nyampe level keuangannya. Firman Tuhan bilang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya cuma punya 3 juta. Ya itu 3 juta. Itu yang dipercayakan Tuhan. Saya punya 15. Ya itu udah 15. Gak usah pusing sama yang namanya geng. Makan geng sih gak bikin kenyang Bapak Ibu. Ya apa ya. Semua teman-teman saya beli tas branded loh. Minimal 5 juta ke atas. Terus ada masalah. Ya kita kan mau hangout ke cafe. Nanti kita foto-foto gitu sambil berdiri. Sambil pake tas. Nanti gue malu dong. Pake tas gue cuma 200 ribu. Belinya di Mangga 2. Gimana? Terus kenapa? Emang ada masalah? Apakah harga diri kita ditentukan dari harga tas kita? Saya berapa Oktober. Oktober tahun lalu. Pindah. Dipercayakan Tuhan untuk jadi manager Bapak Ibu. Tadinya cuma staff. Manager saya resign. Saya jadi manager. Ada satu kali saya iseng story-in di kereta. Saya sering story-in di kereta. Sebab di kereta itu banyak kejadian lucu-lucu Bapak Ibu. Jadi saya suka story-in saya di kereta. Dan teman kantor saya komen gini. Teman kantor tapi udah resign. Rin, lu masih naik kereta? Terus saya tanya. Iya. Emang kenapa kalau gue naik kereta? Kenapa lu naik kereta? Saya tanya. Kenapa gue kagak boleh naik kereta? Emang kereta punya lu. Jadi gue gak boleh naik. Dia bilang gini. Kan lu udah jadi manager. Bos kan bisa sediain lu mobil. Kenapa lu gak naik mobil? Dia gue gak mau. Gue mau naik kereta. Naik mobil rumah saya di Tangerang Bapak Ibu. Kerja saya di Sunter. Jakarta Utara. Satu macet. Betul. Dua. Bensin. Tiga. Tol. Hitung aja tolnya. Berapa duit? Pulang, pergi, pulang. Kerja kan tiap hari. Bukan semau saya. Betul. Berapa duit? Belum servis mobilnya. Ntar AC-nya rusak. Ntar kenapa tahu? Betul Bapak Ibu. Saya gak mau. Saya milih naik kereta. Berapa duit? Dua ribu. Murah. Mau orang anggap gini. Kok naik motor sih? Saya masih sering naik ojek Bapak Ibu. Sampai hari ini. Walaupun ada resiko kalau perempuan naik ojek. Rambutnya tidak bisa bergelombang dengan indah. Udah ngeblow bagus-bagus. Pakai helm. Cetok. Nah kan berubah tuh. Jadinya kepeng deh tuh rambut gue. Bohwat. Tapi kenapa? Ya gak apa-apa. Saya gak mau keluarin kos segitu besar. Hanya untuk saya pulang pergi. Itu pilihan hidup. Dianggap rendah gara-gara naik ojek. Itu masalah kamu bukan masalah saya. Gak ada urusan. Kamu pakai baju 10 juta. Saya pakai baju 200 ribu. Terus kenapa? Kalau kamu malu main sama saya. Karena kamu level keuangan lebih tinggi dari saya. Gak apa-apa. Saya gak wajib main sama kamu kok. Kalau kita gak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita capek Bapak Ibu. Capek. Orang lain foto begini loh di Instagram. Saya juga mau foto kayak gini. Untuk kesana kosnya gede. Kita gak mampu. Ya udah sih. Gak apa-apa. Emang kenapa? Jangan sampai kita tanpa sadar memoroti diri kita. Meres diri kita setengah mati. Sampai hidup kita susah. Istri-istri. Bicara bekerja yang tadi saya bilang. Istri pun gak boleh jadi memoroti suami. Bapak. Tetangka sebelah. Nanti mobil. Kita. Sudah 10 tahun. Begini-begini aja mobilnya. Berisik lagi mobilnya. Malu tau kalau lewat pulang malam-malam orang udah pada tidur. Bangun semua tetangga gara-gara mobil kita. Berisik. Ganti mobil dong. Kalau suaminya gak punya duit. Emang harus dipaksain. Jangan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketiga. Ketiga. Saya sudah bayar perpuluhan. Itu saya sudah nabur. Belum. Perpuluhan dan nabur itu beda. Perpuluhan itu kita mengembalikan miliknya Tuhan. Bukan punya kita loh. Itu gak boleh dipakai loh. Begitu dapet penghasilan. 10 juta. Langsung potong 1 juta. Ini buat Tuhan. Jangan gini. Bayar sekolah dulu. Bayar ini dulu. Bayar ini dulu. Habis. Gak cukup bayar perpuluhan. Percaya deh. Kita kan begitu. Habis ada aja. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Habis. Persepuluhan diutamakan. Itu wajib. Bukan kata saya. Itu kata firman. Dan saya bukan gembala di tempat ini. Saya tidak digaji di sini. Persepuluhan Bapak Ibu gak ke saya. Gak pengaruh. Saya bayar perpuluhan juga. Jadi saya gak diuntungkan dengan penyampaian hari ini. Tapi saya rindu Bapak Ibu Sudara semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Sudara mau diberkati Tuhan. Kembalikan persepuluhan. Kalau kita ngambil yang bukan milik kita. Kita namanya apa? Yang lebih kenceng. Kalau kita ngambil yang bukan punya kita. Namanya apa? 10% itu milik Tuhan. Kalau kita gak kembalikan. Artinya kita pencuri miliknya Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan di Malayaki 3 ayat 10. Ayatnya persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah. Pembendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan. Semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu. Sampai berkelimpahan. Tuhan bilang loh. Tes. Uji. Kamu bayar persepuluhan. Saya cukupin. Tapi jangan gini ya Bapak Ibu. Tuhan tuh tau hati kita loh. Kadang-kadang kita suka konyol. Kita pikir Tuhan tuh macam bisa dikerjain. Kita gak pernah bayar perpuluhan nih. Lalu bulan itu kita mau ngetes. Itu ayat. Malayaki 3 ayat 10. Gaji 5 juta 500 ribu. Nih ya Tuhan. Udah bayar nih. Jangan macem-macem. Udah bayar tuh. 10%. Terus kita tes. Bener gak? Ternyata bulan itu kita mampet. Duitnya kurang. Terus kita bilang gini. Mana? Tuh. Gak terjadi. Mana? Bohong ini. Tuhan ini bukan dites-tes begini. Bukan. Bagian kita adalah mengerjakan firman. Dan Tuhan akan membuktikan bahwa dia sanggup membukakan tingkap-tingkap langit. Bapak Ibu, saya ini awalnya orang susah. Susah banget. Saya tuh sering gak makan Bapak Ibu. Kenapa? Papa mama saya cerai. Papa saya pergi punya istri baru. Saya anak tunggal. Gak makan itu udah sering. Makan nasi sama garam itu udah sering. Bagus gak jarak tinggi saya makannya nasi sama garam dulu. Bener. Makan Indomida paling mewah. Saya sangat susah. Tapi begitu ikut Tuhan. Tuhan bikin perubahan dalam hidup saya. Yang gak mungkin punya bisa jadi mungkin. Dulu saya SMA cuma 36 kilo. Beratnya. Bayangin. SMA loh. 36 kilo. Anak SMP sekarang aja udah pada 45 kilo. Dulu saya SMA 36 kilo. Jangan tanya berat saya sekarang berapa. Jangan. Ntar perasaan saya jadi gak enak. Jangan. Pokoknya dulu 36 kilo. Kurus banget. Sampai kalau temen SMA saya ketemu saya sekarang bilang saya lebih muda sekarang daripada waktu SMA. Kan bingung. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu saya SMA. Gara-gara apa? Dulu peot betul. Peot itu bikin tua. Dan sekarang mekar. Kenapa ketarik? Karena banyak lemak. Dan saya pernah ngerasain itu semua. Tapi toh Tuhan bisa ubah hidup kita. Berkali-kali ketika saya gak ada. Tuhan sanggup cukupin. Tuhan sanggup cukupin saya kuliah. Tuhan bisa pimpin saya ke tempat kerja yang baik. Tempat yang limpah susu dan madunya. Itu yang Tuhan janjikan saya waktu saya kerja di kantor saya 18 tahun yang lalu. Tuhan bilang kok kan pimpin kamu ke tanah yang limpah dengan susu madu. Dan 18 tahun saya kerja di sana. Dan itu betul-betul tempat yang limpah susu madunya buat saya. Asal kita melakukan firman. Tuhan selalu sanggup membuktikan bahwa firmannya itu ya dan amin. Tapi buktikan dulu dengan ketaatan. Tanpa kita bikin ketaatan dan cuman tes-tes begini. Tuhan gak bakal bikin apa-apa sama kita. Lalu cuman ngetes. Tuhan itu bukan untuk dipermainkan. Tapi ketika kita taat, dia sanggup. Ada satu momen mama saya sakit. Saya gak bisa bayar rumah sakit Bapak Ibu. Mahal. Apalagi kalau mau rumah sakitnya bagus. BPJS waktu itu komplikated, ribet. Akhirnya saya nyerah. Saya masukin rumah sakit. Saya gak punya duit. Tapi Tuhan sanggup cukupin begitu rupa. Sampai selesai semuanya. Mama saya masuk rumah sakit di rumah sakit terbaik di Jakarta Utara. Dengan dokter terbaik yang sampai dipakai ke Singapura. Dan Tuhan cukupin semuanya dengan berbagai macam cara. Bukan dari uang pribadi saya. Karena saya gak sanggup bayar puluhan juta itu. Tuhan mampu. Bahkan setelah selesai tercukupi semua. Saya masih dipanggil sama bos saya. Ini contoh bos yang baik. Yang saya bilang menjawab kebutuhan. Bos saya bilang, Mama kamu udah beres? Udah pak. Ini kebetulan rumah sakit telepon bilang udah boleh pulang. Oh yaudah. Kamu berarti mau izin ya? Iya. Saya pulang soalnya rumah sakit bilang suruh jemput. Oh yaudah. Kamu pulang deh. Jemput mama kamu. Terus dia tanya gini. Biaya rumah sakit bagaimana? Saya bilang, Puji Tuhan pak. Tuhan sudah sediakan. Saya sudah cukup rumah sakit. Saya bisa jemput. Kalau gak kan saya bingung nih. Disuruh jemput kan bayar kan. Selesaikan kan. Kalau saya gak punya duitnya kan panik. Cuman Tuhan sudah cukupin. Saya ada duitnya buat saya bayar. Saya permisi ya pak. Iya. Saya pergi ke atas. Bayarin tas. Saya mau jemput mama saya. Toto saya dipanggil sama bos saya yang satu lagi. Bos kecil. Rin sini dulu sebelum lu pulang. Saya dikasih amplop. Buat apa? Saya bilang. Buat tambahin kamu biar rumah sakit mama. Gak usah. Saya bilang. Kan tadi udah ditanya. Dan saya udah jawab. Saya udah cukup. Ini tinggal mau jemput. Duitnya udah ada. Saya udah tahu berapa duit yang mesti saya bayar. Dan saya udah ada. Tuhan sudah cukupin saya. Kata bos kecil saya. Enggak. Kata bos. Suruh kasih kamu. Buat tambahin kamu. Bapak ibu tahu. Saya dikasih 10 juta. Lumayan kan? Kalau saya bilang gini. Nanti besok-besok masih mau periksa lagi. Mau apa segala macam. Pakai. Tuhan tuh cukupin. Itu sampai berkelimpahan. Buka firman Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang digoncang. Dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam beribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kepadamu. Tuhan tuh senang. Sama orang yang murah hati. Ketika kita memberi. Ketika kita rajin bayar perpuluhan. Dan kita tuh gak pelit untuk nabur. Orang butuh. Orang susah. Kita support dengan apa yang ada pada kita. Saya gak suruh bilang gini ya. Kalau kita gak punya. Kita ada-adain. Enggak. Kalau memang gak ada ya gak bisa ngomong. Tapi kalau kita ada. Kita kasih. Tuhan tuh senang. Dan ingat. Ukuran yang kita pakai. Itu dipakai sama kita. Kalau kita orangnya hitung-hitungan. Ya nanti kita juga akan dihitung-hitung. Kalau kita orangnya murah hati. Tuhan pun murah hati sama kita. Bapak Ibu. Gak semua orang. Punya kemurahan hati. Saya pun enggak. Tadi saya udah bilang. Hidupnya susah. Saya tuh pelit. Super pelit. Pelit dalam artian kata begini. Saya ngerasa hidup saya susah. Jadi saya fokus sama kebutuhan saya. Hidup saya. Saya gak mikirin orang lain. Kalau saya ke rumah Ii saya. Waktu zaman saya masih kecil. Dimana dia punya anak perempuan empat. Dan saya yang lebih gede diantara anaknya empat. Ii saya kan tahu saya orang susah. Jadi kalau saya ke rumah dia. Dia punya makanan apa yang enak-enak. Dia suka tawarin saya. Tuh. Karena dia kesian. Nah dia kasih saya nih. Ini kue. Enak loh. Pakai wisman. Mahal. Enak. Lu makan ya. Kalau saya lagi makan. Namanya anak kecil. Sepupu busu saya kan ada empat cewek. Mereka suka ngeliatin saya. Mereka ngeliatin saya makan kue aja. Saya gak suka. Kenapa? Ini kan kue saya. Kan dikasih saya. Kok liatin sih? Mau minta. Dia dari kejala mau minta. Gak tahu diri. Padahal kuenya dari? Mamanya. Saya tuh begitu. Saking apa? Rakus. Sendiri. Ngerasa diri jarang makan. Ngerasa diri jarang nikmatin. Jadi mau nikmatin semuanya sendiri. Saya pernah sekali waktu diajak makan sama kuku saya di Lokasari. Chinese food. Karena biasanya makan nasi sama garam. Makan Chinese food di restoran ya enak banget. Jelas. Saking maruknya. Sayur masih lebih banyak. Saya udah kenyang Bapak Ibu. Cuman kuku saya nanya. Bisa habisin gak? Kalau gak bisa kuku bawa pulang. Wih, jangan. Kok dibawa pulang? Dibawa pulang gak enak. Saya makan. Bapak Ibu tahu. Saya makan kayak orang gila. Habisin setengah mati. Sampai udahannya. Hampir gak bisa jalan. Bapak Ibu pernah gak? Lapar. Jarang makan. Sekalinya dapet kesempatan makan enak. Kamu makan sebegitu rupa. Kamu pikir kamu onta. Kamu bisa safe itu makanan buat berapa hari ke depan. Dan pada kenyataannya kita tidak didesain seperti onta. Jadi kita gak bisa begitu. Pernah gak? Makan sampai kenceng banget. Sampai sakit perut kamu. Kalau bisa makan obat buat ngeluarin sebagian. Mau makan obat tuh. Cuman gak tahu mau makan obat apa. Sakit perut sampai pas mau naik mobil kuku saya untuk pulang. Kagak bisa naik. Mobilnya kijang lama yang duduknya di belakang. Pintu belakangnya mesti dibuka begini. Yang duduknya ngadep-ngadepan. Tahu gak? Mobil jaman dulu. Itu kan tinggi. Kalau ada bangku kate. Gue naik bangku kate. Ini baru naik ke mobil. Kagak bisa naik Bapak Ibu. Nih mau begini kagak bisa. Kenapa? Sakit perut nih. Kenceng. Kenapa? Kelaperan. Jadi rakus. Saya bukan orang yang murah hati. Saya pelit. Bener. Saya mau orang susah. Eh gue lebih susah. Lo pernah? Lo gak makan? Eh. Lo sering gak makan? Biasa aja bos. Gitu saya. Kenapa? Karena ngerasa diri susah. Tapi begitu ikut Tuhan. Dan firman Tuhan seperti itu. Saya belajar memberi Bapak Ibu. Belajar. Ada satu waktu. Saya lagi nabung. Buat bayar anak saya masuk sekolah. Lulus SD. Saya mau pindah ke SMP yang lebih baik. Kalau saya stay di sekolah lama. Biasanya murah ya. Betul kan? Anak dalem. Kalau saya stay di sekolah lama. Saya cuma perlu bayar 8 juta. Karena saya mau pindah ke sekolah baru yang lebih bagus. Saya mesti bayar uang masuk 28 juta. Dan buat saya itu jumlah yang besar. Dan saya ngumpulin duit. Baru kekumpul 2 juta. Sekian. Lupa saya berapa. Dan waktu itu gereja. KMCC. Lagi bikin nabur untuk cabang baru. Gak usah disebut juga semua orang di sini. Tahu cabang mana itu. Karena cabangnya ya di situ. Dan pastor lagi bilang. Ayo nabur. Gini, gini, gini. Dan hari itu saya tahu. Tuhan suruh saya nabur uang yang saya nabungin. Itu 2 juta lebih. Buat pembangunan sana. Saya berat Bapak Ibu. Satu. Kan banyak jemaat yang lain. Duitnya ada banyak-banyak juga. Kan bisa mereka aja yang nabur. Betul. Kenapa mesti saya? Saya lagi nabung. Saya masukin akses sekolah. Bukan nabung mau pergi beli tas branded loh. Ini buat anak sekolah. Cuman saya tahu itu Tuhan yang suruh. Tuhan bilang kasih. Aku yang cukupin nanti. Tinggal masa lagi ini nih. Saya mau percaya. Apakah kagak? Terus saya begini. Tuhan apa bukan? Tuhan apa bukan ini? Gue Tuhan kali ini. Tapi itu Tuhan yang ngomong memang. Saya tahu itu pasti Tuhan yang ngomong. Dan saya serahkan dengan iman. Habis. Sudah nih. Tambah gak jelas nih. Nasib anak sekolah nih begini caranya. Sampai saya ingat banget ketika momennya udah ujian masuk. Udah. Dan udah diterima. Dapat surat dari sekolah kan? Anak Bapak Ibu diterima bla 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 bla. Batas pembayaran adalah sampai tanggal sekian. Kalau sampai tanggal sekian. Bapak Ibu tidak melunasi biaya pendaftaran. Maka kami tidak menjamin ketersediaan kursi di sekolah. Dan anak saya nanya. Maksudnya gimana sih mah? Kok tidak disediakan kursi? Gak ada dia gitu. Terus saya bilang gini. Gak apa-apa. Kalau sekolah tidak sediakan kursi. Nanti mama beli kursi. Dan kamu bawa kursi ke sekolah. Terus anak saya menanggapin dengan serius. Jadi hari pertama aku mesti bawa-bawa kursi gitu. Iya bawa kursi sendiri. Ini gak apa-apa. Orang lain berkursi sekolah kamu bawa kursi sendiri. Terus saya bingung. Yang benar sih mah. Dia bingung. Saya bercanda Bapak Ibu. Dapat surat kayak gitu. Bapak Ibu tahu. Dalam waktu sekian hari. Tuhan. Saya tuh udah mikir gini. Pinjem duit aja dah. Pinjem duit dimana cicil. Tapi Tuhan gak kasih saya cicil. Tuhan cukupin 20. Tuhan kasih saya 20 juta. Saya bayar 8 juta. Sama kayak ketika kalau saya. Tidak pindahin anak saya ke sekolah yang lebih baik. 20 jutanya dari Tuhan. Dari 2 juta sekian. Beranak jadi 20 juta. Itu yang tadi dibilang. Satu takaran dimasukin sampai penuh. Sampai limpah. Diguncang-guncang bahkan. Artinya apa? Lebih berkelimpahan. Itu Tuhan. Bagian kita cuma gini. Taat. Tuhan bilang kembalikan persepuluhan. Kembalikan. Jangan hitung-hitungan. Sama Tuhan tuh jangan hitung-hitungan. Malu. Tuhan bisa kasih kita segala macam. Tuhan sudah kasih kita banyak. Kita perjamuan kudus. Tuhan kasih nyawanya buat kita. Kita baru duit persepuluhan. Maaf ya. Gak seberapa aja. Kita sudah merasa diri kita yang paling memberi banyak. Malu Bapak Ibu. Ya kan? Ketika kita taat melakukan firman. Tuhan pasti melakukan bahagiannya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dimana kita harus mengingat pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan sudah mati buat kita. Kalau mati saja dia berikan untuk menebus dosa. Apalagi cuma sekadar mencukupi kebutuhan hidup. Cuma kadang-kadang kenapa kita tidak cukup? Satu, mungkin kita malas. Mungkin kita kurang rajin. Kita butuh minta hikmat dari Tuhan. Untuk kita gimana caranya meningkatkan pendapatan kita. Mungkin kita perlu lebih rajin. Mungkin kita harus menambah jam kerja. Mungkin kita harus lebih semangat. Kita harus kerja lebih baik. Jangan mudah menyerah. Mungkin kita harus mengatur anggaran kita. Jangan mudah kepengaruh ke makan iklan. Tidak usah makan gengsi. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Dianggap orang rendah hina karena kita tidak bisa beli barang branded. Terserah. Kita tahu mana prioritas kita. Kita jadi bendaharanya Tuhan yang baik. Bertanggung jawab. Tuhan pasti percayakan lebih. Kembalikan persepuluhan. Jangan pelit sama orang. Ketika kita pelit. Orang pun akan pelit sama kita. Tapi waktu kita baik sama orang. Kebaikan Tuhan itu limpah juga buat kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!